Intro Proses naturalisasi Sandi Wals dan Jordi amat tinggal selangkah lagi Dia hanya menunggu waktu untuk mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia Rumor kabar, pengambilan sumpah bakal dilakukan secara virtual pada tanggal 18 November 2022 Agenda Timnas Indonesia terdekat adalah Piala AFF 2022 yang berlangsung pada tanggal 20 Desember Namun, Sandi Wals dan Jordi amat diragukan tampil pada ajang itu Pasalnya, turnamen tim-tim Asia Tenggara tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA Artinya, tidak ada kewajiban klub untuk melepas pemainnya Namun, pelatih Sintae Yong tampaknya sangat ingin Sandi Wals dan Jordi amat memperkuat skuad Garuda di Piala AFF Bahkan, juru taktik asal Korea Selatan itu rela terbang ke Belgia untuk meminta izin ke klub Sandi Wals, KV McHellen Saya berharap untuk melakukan debut saya sebelum Piala Asia di Qatar pada Juni tahun 2023 Pelatih nasional Sintae Yong ingin saya berada di sana dalam hal apapun Kata Sandi dikutip dari media Belgia, GVA Dia bahkan ingin mengunjungi McHellen untuk bertemu dengan orang-orang klub di sini Saya merasa ada komunikasi yang baik PSSI dengan KV McHellen Juga menyenangkan bahwa klub menyadari betapa berartinya itu bagi saya, tambahnya Lebih lanjut, Sandi Wals mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar menjalani debut bersama timnas Indonesia Dia sadar Piala AFF begitu penting bagi skuad Garuda setelah pada edisi terakhir harus puas menjadi runner-up usai kalah dari Thailand di final Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 Dalam rentang itu, Liga Belgia tempat Sandi Wals berkiprah tengah bergulir Bagaimana, menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara Nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share Salam Polang Raja